Akan tetapi itu bisa menjadi bibit untuk mengembangkan permainan Anjerim Karena jujur saja Anjerim ini masih ragu dan banyak sekali kegundahan dalam sentuhan-sentuhannya Bingung dengan memberikan bola pada Mega dan Bukilis hingga padanya keputusan tidak semulus Saison Akan tetapi memang tak bisa menutup mata bahwa cara bermain Anjerim dianggap lebih sering Sadar ataupun tidak tentang kondisi yang dihadapi oleh Respak Sejatinya pertanian wanapian sepeda ini sudah kayak uji coba saja yang dilakukan oleh Kohejin Ya uji coba dan nyali untuk mencari pengganti Yam Helson yang tengah mengalami cedera Sedikit informasi alasan Yam Helson bermain karena kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja Kohejin tidak ingin mengambil keputusan gegabah karena laga masih panjang dan kondisi tim harus fit 100% Dimana pada laga ini Yam Helson tidak dimainkan karena mengalami cedera lutut Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih respak Kohejin Kondisi lutut Yam Helson tidak baik jadi dia tidak bisa bermain hari ini Ungkap Kohejin dikutip dari Never Saya tidak tahu persis sejauh mana kondisi Yam Helson karena saya belum menerima pemeriksaan dari rumah sakit Lanjutnya Sebagai gantinya Kohejin mempercayakan posisi seter respak kepada Kim Chayna dan Anjerim Dan tentunya pertahanan itu sama sekali tidak berjalan mulus Untung saja ada Megawati yang masih mampu menggendong tim dengan sangat baik Pada lagi itu Megawati yang mampu mengimbangi keadaan permainan respak Hingga parahnya respak tidak terlalu pontang-panting secara utuh Halaupun bisa dikatakan Pinswader begitu sangat gila sekali Pertanyaannya bagaimana keadaan respak saat Yam Helson digantikan? Keadaan respak ketika tidak adanya Yam Helson tidak baik-baik saja Tim benar-benar naas dimana permainan bisa dikatakan begitu berlarut-larut dalam keadaan yang tidak seimbang Kita bisa mengatakan bahwa titik kreativitas tidak tinggi seperti biasanya Bahkan baik itu Megawati ataupun Bukilis tidak mengeluarkan kemampuan yang efektif Di pertanian mulan Pinswader ini harus cucur bahwa respak kurang kreativitas Sehingga Pinswader bisa membalikan keadaan dengan mudah Akan tetapi memang sangat wajar pula Jika Kim Chiena dan An Yerim mereka tidak bermain sekreatif Helson Mengendalikan Domaser dengan kecerdikan membutuhkan waktu yang lebih Terutama An Yerim An Yerim bisa diproyeksi sebagai pengganti M Helson Anda saja, Ko Hejin memberikan waktu dirinya untuk bermain Ya di pertanian itu terbukti An Yerim menunjukkan skill yang lumayan hebat Seolah-olah dirinya membuktikan diri bahwa ia tak seburuk apa yang dikira publik Asis-asisnya pada Megawati lumayan baik Pengamatannya tentang posisi Mega dan Bukilis pun lumayan sempurna Dan tentunya cara dirinya menunjukkan asistensi dengan kepercayaan diri yang tinggi pun sangat baik sekali Ada satu momen yang dimana membuktikan bahwa An Yerim sangat cerdik sekali Ketika menggantikan Yem Helson tersebut Dimana dirinya mampu mencetak poin dengan tipuan yang sempurna Biasanya poin ini memang sering dilakukan oleh Yem Helson Akan tetapi tamaknya poin yang dicetak An Yerim ini dianggap jauh lebih sulit Karena lawan yang dihadapinya begitu sangat sulit sekali Yakni Pian Spader Pertahanan Pian Spader dalam masalah bagaimana memanfaatkan ruang Dan peluang begitu sangat dinamis Mereka menyerang dengan sangat baik Dan bertahan dengan sangat baik Mengambil keputusan dengan mencetak poin seperti itu Tentunya tidak mudah sama sekali di pertanian yang dilangsungkan oleh An Yerim tersebut Tepat pada poin ke-11-12 Pada set ke-4 Di momen-momen krusial An Yerim membuat Respak Yul lebih sulit Mengambil keputusan dengan sangat cerdik Dan berpikir lebih cepat Dari pergerakan bola adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali Dilakukan oleh An Yerim Saat itu memang situasi sedikit panas Karena bola terus bolak-balik ke lini pertahanan Respak Sekaligus kebagian pertahanan dari Pian Spader Melihat situasi saat bola terbang di hadapannya An Yerim ia langsung mengambil keputusan cepat sekali An Yerim menggerakkan bola saat melewati dirinya Aba-aba apapun Padahal jelas-jelas di hadapannya ada Ratu Foli Korea Hyun tengah bersiap untuk melakukan blocking Saat itu Hyunjin yang melihat An Yerim mengambil keputusan Dengan memindahkan bola tersebut Berharap bahwa bolanya akan diberikan kepada dirinya Akan tetapi keputusannya begitu sangat mengagetkan sekali Dimana Hyunjin sampai celahok terdiam Seolah-olah rasanya tidak percaya Dengan apa yang dilakukan An Yerim An Yerim dirinya mengejutkan semua orang Karena begitu sangat berani sekali Pertanyaannya apakah itu bola biasa? Bola yang diambil oleh An Yerim ini bukanlah sentuhan biasa Memang hanya seter-seter tertentu yang bisa mengambilnya Mendulang keputusan itu Di saat para blocker terbaik berada di depan Tentunya An Yerim seperti bermain-main dengan keputusan yang salah Akan tetapi karena dirinya memang memiliki kualitas yang baik Padahalnya keputusan itu dirubah menjadi sebuah poin Red An Yerim dengan Megawati ini pun cukup solid Terutama di set keempat Di saat dirinya lebih banyak diberikan jatah bermain Duit Mega dengan Kim Sheena pun cukup solid Namun memang membutuhkan kemestri dan bola lebih atas An Yerim dan Megawati bisa menjadi duit yang lebih solid Daripada Yem Heson andai saja An Yerim diberikan jatah bermain Memang jika Ko Hei Jin memberikan keseluruhan permainan pada An Yerim Saat Yem Heson masih cedera Respak tidak akan langsung menang atau bermain bagus Atau bermain sebagus ada Heson di atas lapangan Akan tetapi itu bisa menjadi bibit untuk mengembangkan permainan An Yerim Karena jujur saja An Yerim ini masih ragu dan banyak sekali kegondahan dalam sentuhan-sentuhannya Bingung dengan memberikan bola pada Mega dan Bukilis Hingga padanya keputusan tidak semulus Heson Akan tetapi memang tak bisa menutup mata Bacara bermain An Yerim dianggap lebih sempurna Sebagai pengganti Heson dan lebih solid bersama Megawati tersebut Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton!